Halo Sobat Dino, Dino ada tips menarik berkebun labu panjang dari awal hingga panen anti gagal Sebelum semai, kita siapkan benih labu dan pupuk dinosaurusnya ya Gunting kemasan pupuk dinosaurus, lalu campurkan pupuk dinosaurus dengan takaran 1 tutup botol dengan 1 liter air Jangan lupa aduk hingga merata ya Benih labu yang telah disiapkan, kita rendam ke dalam campuran pupuk tersebut dan diamkan selama beberapa menit Sambil menunggu, kita siapkan media untuk semai labu panjang Taruh benih labu panjang yang telah direndam ke dalam media semai yang telah disiapkan Lalu, sisa air rendaman pupuk dinosaurus tersebut dituangkan di area semai hingga rata Benih labu panjang akan tumbuh di umur 3 hari dan siap pindah lahan di umur 14 hari Saat tanaman dipindahkan, media semai jangan sampai terlepas dari akar tanaman ya Masukkan bibit labu panjang ke dalam media tanam yang sudah diberi pupuk pendamping Sekali lagi, kita siapkan campuran pupuk dinosaurus dengan perbandingan 100 ml Untuk air sebanyak 1 ember kecil, lalu lakukan pemupukan yang kedua Pada umur 21 dan 90 hari, dilakukan pemupukan kembali dengan pupuk dinosaurus Dan di umur 90 hari itulah, buah labu panjang sudah tampak besar Jangan lupa, lakukan cek dan perawatan secara rutin ya Di usia 100 hari, labu panjang sudah menguning dan siap dipanen Panen menggunakan gunting cabut di bagian batang buah Wah, labu panjang hasil petani dino, segar dan panjang ya Menarik bukan?